kali nanti bisa itu sayapnya udah ngeblok om saya udah ngeblok ya betina 32x18 masih dokor oh ini udah mentok ya kita garansi semua om Trotel Clever nggak ada tipu-tipu asli nanti panjangnya segini untuk yang Trotel Bahara ini atau lebih enak betul Assalamualaikum Pak Heri Waalaikumsalam Rahmatullah wabarakatuh Om kabar kejauh gimana kabarnya hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah baik ya seperti biasa nih bagi yang belum tahu nama kiosknya apa ini nama kiosk yang sudah legend om suara alam tentunya kiosk legend suara alam ya yang spesialis morebatu spesialis morebatu dari tahun 90-an ya 91 ya pakai dia 91 ya jadi temen-temen yang langganan lamanya nih tolong komentar nih Oke gimana nih kesan-kesannya ya untuk suara alam ini posisi gimana nih Pak posisi di pasar burung pramuka lantai dua paling ujung kanan Om lantai dua paling ujung kanan pasar pramuka Jakarta Timur ya tentunya bagi teman-teman yang sulit nemuin kiosk itu kasih-sipet dikongkasi di tanggal video buka dari jam berapa nih untuk suara dari jam 8 pagi sampai 5 sore 8 pagi sampai 5 jam 8 sore kalau kirim-kirim gimana ini kirim-kirim kita masih bisa bantu sampai ke luar kota luar pulau yang penting ongkir di tanggung pembeli yang mati aku kirim di tanggung pembeli ya Yoi dan untuk COD atau bayar tempat bisa nggak nih COD khusus Jakarta aja hanya wilayah Jakarta aja ya di luar itu berarti wajib transfer dulu ya wajib ya dan kita kirim video-video call Oke baru dikirim-kirim untuk bertambah gimana nih untuk bertambah masih bisa Om bisa ya ya ada syaratnya enggak harus sehatnya wajib dibawa langsung nego di tempat di kiosk suara alam Oke jadi wajib dibawa ke kiosk dan nego di tempat ya Terima kasih banyak informasinya Pak sama-sama Om lanjut kalau saya kasih saya tahu cik kita kan tiap hari pembongkaran kayak gini Cik kok badan saya selalu fit Cik ya kenapa itu minum madu kelancang tambah hari tambahkan istimewa istimewa madu kelancang berapa harganya mas bagus itu harga 150 makanya coba lihat deh saya bongkaran sehari tiga kali pakan tetap badannya kiosk suara alam dan enggak terasa enggak pernah mengeluh selalu kencang dan fit terus makanya untuk kawan-kawan minum minum madu kelancang tambah hari tambah maka dapatkan di kiosk burung alam dan di kabar kicau dan kalau mau COD di kiosk burung alam menyediakan menyediakan ya real madu kelancang berikut original Oke jadi bagi para kicau mania ya yang belum tahu lokasi kiosk suara alam nanti patokannya itu dari pintu masuk parkiran mobil ya Nah yang di ujung kita itu adalah pintu masuk parkiran mobil nanti langsung lurus terus aja ya ke arah jam 12 nanti mentok mentok bertemu tangga ya langsung naik aja ke lantai satu lantai dua dari tanggal lantai dua tidak jauh adalah kiosk suara dalam nah ini kiosknya ini pengirsa nih Oke Pak kita langsung aja review burung murai eh mulai dari ya betina-betina ya mana nih Pak ini ini ya 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 ini betina apa nih Pak ini betina yang yang terakhnya tra prestasi cuman indonya indoh bukan yang apa bahara bukan Oh jadi ini eh ilukan prestasi tapi eh ilukan prestasi tapi bukan yang bahorok ya kalau yang bahara nanti kita review di atasnya jadi yang bahorok juga dia ya cuman ini yang tangkaran ya tangkaran itu ekor-ekor standar apa gimana nih ekor standar cuman fighter burungnya udah siap udah radium udah siap ya produksi maksudnya ya ya siap berapa ini pak murai betina yang siapkan istilah yang terakhir prestasi itu kita jual paling murah satu juta ya ini satu juta ya itu cukup satu juta teman-temannya cukup satu juta aja ya terus betina yang kayak gini udah ada lagi ngapa yang betina di atasnya Pak ini yang terakhnya mbahorok Oh ini bahorok tapi tangkaran Oh bahorok tangkaran hidupnya bahorok maksudnya ya induknya bahorok kalau mau yang ori original hutan bahoro dia kita radium kore dia mau jantan betina total kita ready memang dari dulu terkenal itu ya mana lagi Pak yang indukkan bahorok tapi yang hasil tangkaran ini ini ya ini ada tulisannya ya betul ini betina yang bahorok indukannya hutan masuknya ya tapi hasil tangkaran hasil tangkaran tuh bahorok nah untuk pengaruhnya nih betina nih berapa sih pak berapa persen ini sih pengaruh untuk anaknya sebetulnya pengaruh motelak enggak enggak bisa dipastikan cuman memang dia lebih mendominasi bentuk bodium nyetak bodi fisiknya ya fisik ya gaya masuk ke sini lah berapa ini Pak betina bahorok bahorok yang tangkaran kita jual di angka 2000 aja 2 juta aja ya Nah berikutnya ini teman-teman kita akan review burung murai trotolan jantan ya ini yang tangkaran saya tangkaran Om ini hasil tangkaran istri ada stoknya banyak banget ya tetap melimpah melimpah ruah bahaya ini teman-teman ya ya dari atas sampai bawah dari kanan sampai kiri ini trotol semua trotol fighter semuanya trotol maksudnya gimana indikanya bagaimana ya dari kita pilih yang dari indo-indo fighter oh jadi bukan hanya sekedar trotolan tapi kita memang speknya yang indonya bagus yang tulang-tulang kasar yang fighter terutama oh fighter ya ya jadi banyak pastolnya yang prestasi banyak nanti Om pastolan yang yang prestasi banyak ya maksudnya diambil dari trotol sini Iya banyak yang saya piara sampai pastol terusnya diambil pelanggan itu di pelanggan ada yang banyak yang masuk di kelas pastol juara itu laporannya udah banyak berarti ya banyak udah banyak ada buktinya kok dan ini salah satu yang Oh ini yang formatif dengan kaki hitam itu nih bisa kaki hitam ya indukannya kaki hitam itu udah mirip kacar itu kakinya kok bisa kaki hitam Pak maksudnya kelebihannya apa sih dibanding yang biasa itu kalau kaki hitam itu kalau orang temperamen Oh ya fighternya tinggi lah bahasa di burung itu dari darah-darah preman ini Oke terus banyak lagi ya banyak Om pilihannya Om pilihannya gitu baru-baru teman-teman gitu pokoknya sampai muntah ya sampai muntah-muntah rumoh nih tuh mau yang body medium atau body gede body gede Mas pilih yang kelewer yang kelewer sedang lewer maksimal ada semua ya kita ready semua ready dan ini udah ngepur belum Pak ini saya pastikan udah full total semua udah full total ya ya berapa ini Pak harganya yang trotolan factor-factor indukan standar prestasi prestasi nomor kita di spek trotol ini kita jual paling murah satu juta setengah semua 1,5 enggak ada beda-beda kita paling murahnya gridnya terendah 1515 yang tadi kaki hitam berapa kaki hitam itu di angka 15 15 ya tuh jadi kaki hitam 1,5 terus di atasnya 1,5 yang mana Pak itu biasanya yang speknya dia lebih ke daya mainnya taruhnya yang lebih bagus itu biasanya di angka 2 jutaan mana yang 2 juta 2 jutaan contohnya kayak ini oke mungkin teman-teman bagi yang pemula apa ya mau coba-coba main murah ini Pak untuk murah trotol ini disini bisa konsultasi gratis nggak bisa Om selagi saya ada waktu Insyaallah bisa bisa ya oke nah ini kita berjalan lagi ke gedung sampingnya gedung samping kantor samping ini kantor cabang Om ini kantor cabang ya oh kacap ini kantor cabang ini teman-teman disini yang mewah-mewahnya Pak ya ya ini yang ori trotol ori bahara Om jadi trotol ori bahara pun disini ready ya emang dari dulu sih terkenalnya suara alam trotol hutannya ya ya dari yang marike ada apa sekarang marike ada om marike terus bahoro apa lagi Pak lupa saja Pak ya kalau yang nias 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 ada ada sekarang ada oh ada juga nias asli ada om ada oh ada ya oke oke mana payangnya kita akan liput ini bahoro ya ini bahoro bahoro ini bahoro hutan ya hutan ini om tuh oh itu ring apa ring suara alam ring suara alam om oh berarti pasang ingring nih dan nanti kalau juara yang bisa aja bapak ini kelebihannya untuk yang trotol bahara ini kelebihan apa itu rata-rata dua kali ngurak itu udah mewah banget om dua kali ngurak ya itu progresnya yang di pelanggan itu dua kali ngurak udah mewah banget ini yang lokal ya bukan bukan yang percaya garansi Om ini om tuh dia memang ada ciri-ciri tertentu ya ya ada ciri-ciri gayanya om kalau bahoro itu ada sujudnya dia tapi bukan sujud-sujud apa itu namanya ngunduk ya dia sujud ngecun aja gitu ngecun ya ini yang bahoro nih ring suara alam nih ya harusnya di kabar kicau ini ya berapa ya Pak jadi yang ori bahoro ini kita jual 6 juta 6 juta ya setiapnya mana lagi ini Pak ya sama-sama itu ada empat ekor itu trotol bahoro ya yang betina ori juga ada oke jadi untuk harganya cukup cukup 6 juta aja om 6 juta aja ya terus apa lagi nih Pak yang betina betina memang ada betina ada Om kita ready Oh mungkin ias dulu kali ya langsung nias ini serata nias yang hutan apa tangkaran ya Pak ini tangkaran Oh ini yang hasil tangkaran ya nah saya mau tanya nih untuk nias ini sama balak bedanya apa nih Pak Nah kalau ini perlu dijelaskan informasinya yang yang pas itu ya yang pas ya dan nanti apa ya di tingkat penggemar cuci mananya itu belum bisa menjelaskan membedakan mana yang balak mana yang noktah itu noktah ya kalau yang balak itu itu kan aslinya itu burung Sabang burung pulau Sabang di Aceh home Sabang ya jadi dulu kan ada balak enam balak empat itu kalau belak-belak yang namanya balak itu putihnya lebarnya kurang lebih satu cm itu baru bisa dibilang balak kalau cuman hanya berapa mili setengah cm itu noktah Oh dan itu noktah biasanya kotorong enggak enggak putih itu kalau balak itu putih itu orinya itu dulu di pulau Sabang kalau sekarang ini kan yang ori sudah sudah punah lauda langkala dalam kaya walaupun ada sekarang ini udah hasil breeding hasil tangkaran sederhana penjelasan ke pemeriksa yang namanya balap itu putihnya hanya 1 cm 1 cm ya dibawah laku kalau yang tipis itu namanya noktah itu biasanya burung-burung dari Polonia 10 si melu pulau lasia pulau sinabang yaitu rata-rata semua noktah nah kadang-kadang ada teman-teman kita yang yang nias itu yang noktah apa yang hitam bolos Oh ya kalau saya biar menjelaskan yang karena saya dulu memang pemainnya pemainnya ya jadi yang yang nias itu ya ada noktah ada yang hitam bolos itu itu genetik jadi kadang-kadang mabung nih burungnya padahal dia polos nanti setelah mabung kadang-kadang keluar noktahnya Oh genetik genetik ya jadi yang bener itu yang nias itu ya ada genetiknya ada yang hitam bolosnya dua-duanya ya tapi yang penting bukan balak yang satu senti ya satu senti putihnya itu satu senti balak itu orinya belum telosabang telosabang ya oke nah ini kebetulan ada yang niasnya ini terotolan ya jantan ya Pak jantan ini yang betina juga ada nih Om ini jantan berapa ya trotol ya trotol nias betina ini di sini aja ya berada itu berapa ini betina nias 1 juta aja 1 juta ya memang kalau untuk nias ini apa sih dia vikir apa gimana sih nias itu lebih gimana itu karakternya karakternya vikirnya tinggi Om karena rata-rata kalau burung murai batu dari pulau pulau-pulau maksudnya dari niasinabang lasiasi melu-melu mentawai itu rata-rata vikirnya tinggi tertinggi sepingan biasanya efnya terendah-rendah ya karena dia udah tanpa ef aja dia udah fighter udah fighter banget ya beda sama yang burung-burung daratan bukan di apa pulau Oh berarti bisa di ini ya disilangin ya dan rata-rata kakinya hitam mungkin itu efek dari main dicomberan di sana di pulau itu yang ini ori bahara tapi yang betina Om ini betina yang bahoro ini masih trotol masih trotol ya tapi orinom kita daransi orin dari sini kali ya nah ini yang trotol kalau mau yang udah ready siapan yang kita juga radium berapa ini yang betina bahoro yang trotol kita jual tiga juta senang 3,5 ya betina lu ya betina 3,5 iya cuma ada harga ada kualitas ada harga ada kualitas Oke mana yang betina siapan bahoro ini nah ini nih ini ya betina mh bahoro kemah bahoro ini dua kali ngurakom udah ngurak ya ah tidak jauh kali aja sangat liar sih ya sangat liar ini padahal dua kali ngurak ini dua kali ngurak aja begini ya emang karakternya dia kalau hutan itu sangat liar ini betina yang mh mudah utang bahoro udah dua kali ngurak ya Wah berarti udah siap banget ini udah siap dong berapa ini Pak betina m hanya di angka 4 juta setengah 4,5 ya kita garansi ori garansi ori bahoro Oke Pak kita berikutnya akan review burung murai yang dari indukan ekor-ekor kelewet Pak ya cuman untuk yang saat ini yang posisi sekarang kondisi gimana nih Pak kondisi yang masih trotol ada yang pastol baru dokor ada yang pastol sudah maksimal ada ya tinggal pilih nanti kita mulai dari yang betina yang betina ada yang betina-betina dulu ya ini betina ini betina dari indukan ekor berapa ini Pak ini 30x18 om ini usia berapa nih ini usia baru sekitar 4 bulanan 4 bulanan iya lagi dokor apa gimana dokor kalau mau yang udah panjang ada nanti kita review nanti jadi ini lagi dokor posisi ya ini ini indonya 30x18 tuh untuk mau tanya indukan 30x18 ya betinanya nih tuh betinanya panjang 18 cm ini kan ya panjang om ini ini juga minimal nanti 17 om pastolnya iya karena betinanya panjang betul ya bahannya ini jadi minimal nanti eh paling 17-an ya 17-an nanti contohnya ada yang 17 om berapa ini yang betina apa sih bertanya posya ini hitungannya masih trotol lah tetapi udah mulai mutasi itu diangka 8 juta 8 juta mana lagi betinanya Pak betina ini om betina ekor kelewer ya Oh lihat aja temen-temen ya ternyata bukan di pinggir kiri doang tapi di atas juga ada no numpuk pokoknya om untuk pokoknya nih mau burung apa aja ada nih yang penting murah ya Iya tuh cuman impor nggak jual ya di sini ya infor kita enggak om enggak ya tuh lihat aja temen-temen tuh banyak banget banget temen-temen nih kalau bersihin kotorannya mungkin bisa setengah hari ini Iya dari jam 7 sampai jam 1 jam 1 ya baru bisa makan ya ya maka siang tuh ini dia nih uh betinanya temen-temen kita lihat mungkin dari jauh kali ya biar dia kelihatan ekor kelewernya itu indonya 32x19 ini 32x19 kok yang panjang banget ini 32x14 ini 32x19 wih Udah bahaya ini nggak bahaya tau betina kayak gini ekornya Iya berapa nih saat ini posisi ekornya posisi sudah 17 ada Om itu 17 ya lagi masih dokor bagaimana masih dokor usia berapa Pak itu usia sekitar 7 bulan 7 bulan ya betina kayak gini loh panjang banget palangka aja kali ini berapa ini Pak yang betina 32x19 itu diangka 15 juta aja 15 juta ya ya Jadi kalau ngurah ekor panjang itu dia betinanya juga wajib panjang wajib panjang justru yang dominan itu kan betina jauh jadi kalau nanti dia ekornya jatang ekor 30 betinanya ekor 14 Oh nanti bisa anaknya bisa bervariasi bisa ada yang pendek ada yang panjang tapi lebih dominan pendek nanti Oh itu makanya ya jadi betinanya aja yang diutamakan malah kita utamakan yang betina yang lewer tuh nah ini juga udah sama ini yang 32x18 ya ya yang 32x18 nih itu masih dokor posisium betina 32x18 masih dokor Oh pandai ini mau mentok Pak ini udah mentok ya ini malah mentok sangkar ini ya ekor berapa ini ini udah 17,5 ini udah 17,5 ya ya ini ada bacaan dokor jangan dijemur maksudnya apa itu dia kenapa ya kan kalau masih dorong ekor nggak boleh dijemurun takutnya ada bantut nggak maksimal berapa ini Oh ada di bawahnya itu ada kompennya ya panuannya ya melorok tipis ya berapa itu betina 32x18 itu diangka 13juta aja 13juta ya usia-usia itu sekitar 9 bulan ini bulan ya ini setelah gini Pak ini 30x18 Om 30x18 SIO ekornya juga memontoknya juga memontoknya juga banyak banget ini stoknya masih banyak Om cuman ini buat simbolik saja ini masih dokor juga dokornya usia-usia ini tujuh bulanan di harganya di angka nominal 10juta jam 30juta ya ini 30x18 30x18 Oke nanti kita juga ada yang jantan jantan trotol yang mulai mutasi dokor sama yang sudah kelerer oh ada semua ya ada semua kita ready semua kita balik ke sana lagi ya Tuhan kita langsung-langsung aja nih review yang kelamin jantannya yang dari ekor klewer mana dia kebapunnya yang masih ada trotolnya Om tapi udah mulai mutasi ini yang masih ada trotol itu udah mulai mutasi ya itu induknya 30x18 Om dari indukan 30x18 nah khusus untuk yang ini nih yang lagi mutasi Pak ya dia perawatannya apakah full efek bagaimana nih Nah untuk kelewer kita ada perlakuan khusus um jadi sebesar mungkin jangan ditaruh kandang yang gantung Oh jangan taruh kandang-gantung memang kenapa itu untuk meminimalisir tingkat kesetresannya karena dia kalau stres dia pengaruh nanti eh pertumbuhan ekornya enggak maksimal ya artinya lebih bagus ya kita saran aja Om lebih bagus kandang duduk atau misalnya kandang umbar itu enggak papa lebih bagus Oh jadi kandangnya tetep lah ya makanya kita taruh sini sementara ini untuk pemaksimalan nah apa pertumbuhan hebernya sama mutasinya biar bagus sih maksimal ya terus di samping itu kita bom di efnya boom pf ya pokoknya sekenyangnya mau kroto mau jangkri sekenyangnya kenyangnya ya itu mempengaruhi maksimal ekornya itu pengaruh sekali di situ jadi meminimalisir yang namanya interaksi dengan manusia ya betul dia semakin stres dia akan semakin semakin berkurang ukuran hidupnya soalnya kita pernah punya yang ekor 25 kita sering tangkapkan burung agak seterasi bro itu nubuhnya cuman 23 oh oh dia selesai mabung ya berapa oh yang ini untuk berapa sudah mulai mutasi kelelar ini di angka 10 juta jam 10 juta ya oke tadi saya saya potong di gitu tapi tapi kenapa tadi yang dari 25 ke 23 oh ya itu nanti akan kembali lagi setelah mabung Om yang penting perlakuannya khusus tadi kandang duduk dan efnya dibom Wah seperti itu ya itu tips bagus itu itu buat burung murah ekor berapa aja begitu ya iya bagusnya emang seperti itu nah ini yang atasnya yang mana nih Pak ini sebetulnya kemarin sudah pastol Om ini pasalnya udah 30 cm nih pastolnya Om pastolnya 30 cm Iya cuman kemarin pas lebaran saya tinggal sama Nana mungkin efnya kurang akhirnya dia ambrol lagi Om bro ya jadi ini sebetulnya mabung pertama tapi mabungnya kepaksa Oh jadi mabungnya terpaksa Iya tapi gak masalah justru saya senang kalau mabung jadi nanti ekornya lebih maksimal nanti itu lebih maksimal ya kemarin ada membeli yang dari salah tiga itu ngambil pastolan kita kelelar di sana karena informasinya masuk juara satu terus padahal waktu ngambil itu ekor 28 cm 28 sekarang udah juara terus juara terus memang jadi informasi buat temen-temen ekor kelelar itu udah ada lombanya ya ada lombanya dan itu masuk di bukan kelas kelelar di kelas umum itu Oh malu di kelas umum kelas umum ya bahaya ya soalnya kelebih nah ini ini penting Om di garis bawah kalau di suara alam ini maka menang di Masteran Om memang kita sengaja banyakin di Masteran untuk memaksimalkan variasi lagu roll nemba itu kita ada semua Masteran ya kalau di kios lain paling Masteran 12 Om betul kalau kita kali MP3 lah ya kalau kalau kita di kios ini Masteran ratusan Om ratusan puluhan ya pokoknya banyak banget lah tadi udah lihat sendiri ya itu ini berapa ini yang pastor Clever induk 32 kali 19 ini diangka 15 juta 15 juta aja ya ini saya udah udah tahu ukuran pastornya 30 cm ini berarti mungkin ini ini se-apa ya sepantaran sama yang diambil Om yang dari solotigo itu solotigo ya itu dia 28 ini 30 kemungkinan dia akan panjang lagi berarti Iya kalau ini mungkin kalau mabung sekali dia nambah dari 36 asal perawatan ya betul perawatan khusus stadium dan ada lagi apa ini contoh yang kemarin mutasi Om ini yang lagi mutasi ya udah mulai berapa cm2 ya 10 cm2 dokor ya ya tuh ini dari indukan 30 kali 30 kali 18 18 berapa ini yang lagi mutasi mutasi yang ini bisa kasih 11 juta jam 11 juta ya ya tinggal dorong ekornya aja ini tinggal dokornya aja malah ya betul oke ternyata Oh pasulnya juga ada nih pasulnya juga ada teman-teman itu Oh memang masih dokor ini ekornya panjang buat Udi mentok teman-teman ekornya kalau dia lurus juga ke posisinya contoh yang satunya lagu ini dari indukan ekor berapa Pak itu Adam bentar Oh enggak kelihatannya ya Oh dokor jemur Oh 32 32 kali 32 kali 19 indukan itu ya motanya tuh 32 kali 19 panjang banget ekor ini cuman posisinya lagi di ekor berapa ini dia yang sebelah sini ini masih dokor yang ini lagi ekor berapa nih sekarang Oh posisi yang itu sekitar 25 25 tapi masih dokor jauh dokor jauh oke ini sama ini sama nih masih dokor juga ini udah 28-29 kurang lebih kurang lebih ini 28 atau 29 posisi sekarang ya ya Cuma apa bisa di Oh ya Oke maksudnya diputar Oke biar kelihatan ekornya nah itu ya apa Oke nah panjang banget teman-teman ekornya ya mentok tuh ini dari 32 kali 18 kali tadi 32 kali 19 ya ya ini masih dokor Om tapi udah 29 29 ya panjang banget kalau temen-temen nih kalau yang trotol Clever kita garansi semua Om trotol Clever nggak ada tipu-tipu asli nanti panjangnya segini panjangnya sini masih pastol ini ini baru umur 8 bulannya ini ini saat ini lagi di ekor 29 dari traikor 32 kali 18 kalau yang satu lagi 32 kali ini masih 25 cm 19 ya 32 kali 19 sempurna semindukan ini pokoknya banyak banget dan panjang-panjang dan ini kelebihannya kalau di suara alam Om burungnya fighter dan full materium full materi ya ya bukan hanya sekedar Clever um bukan hanya sekedar Clever nih fighter dan full materi karena suara eh karena ini ya makserannya banyak makseran kita perawatan kita maksimal ambuannya berapa itu harganya harganya yang ini dianggap 15 juta ini juga sama 15 juta sama 15 juta ya usia berapa tadi ini usia 8 bulan yang 7 bulan 8 bulan 7 bulan oke nah lanjut lagi Pak ini kita akan review burung murai warna ya tadi ekor panjang udah ini yang murai warnanya nih murai yang warna belorok Pak ya ya belorok betina ekstrim sebutannya sebutannya nih ya kalau panda itu kan udah putih kalau borok ekstrim berarti semipanda semi ya tuh usia berapa ini betina bisa ekstrim kayak gini itu usia sekali mabung 1 kali mabung ya dua tahun setahun setengah lah berarti udah siap produk juga ya sudah produk siap-siap untuk di breeding body tembel ya body tebel ya body tebel temen-temen nih ekor berapa nih pak ekor bubar 13 ini banyak-banyak berapa ini Pak betina dianggap 10 juta harganya cukup 10 juta aja yang sudah ya ekstrim ekstrim blorok hori kami juga redi ya redi juga ini nah ini yang jantannya temen-temen nih super ekstrim itu super ekstrim sudah ngeblok ngeblok putihnya udah ngeblok bukan blorok lagi tapi udah ngeblok nah ini bener-bener mendekati panda ini mendekati panda temen-temen itu warna asli ya bukan warna kasih tip ya bukan hasil lukisan manusia tapi lukisan Tuhan ini bodi juga tebel ya tebel ekor panjang ekor kelewet berapa ekor memang ekor sekitar 18 setengah oh sayapnya ngeblok itu ya ngeblok itu nanti kalau ngeblok semua jadinya pandau ya saya ngeblok berapa ini harganya yang jantan di angka 20 juta 20 juta ya terus itu dilihat juga boleh-boleh yang pastel kan pastel ya pastel juga ada teman-teman ya di sini nah ini yang pastel om ini nanti setelah mabung ini ini mabung baru pertama mabung ini baru pertama kali mau kita dari pastel udah ekstrim mabung ini mabung sekali nanti bisa itu sayapnya udah ngeblok om saya udah ngeblok ya nanti ini habis selesai mabung nanti ngeri nih ekstrim banget nih malah lebih ekstrim ya lebih ekstrim berapa nih pokoknya ini saya kasih angka 12 juta aja 12 juta ya mumpung masih murah nih nanti mumpung masih proses mabung biasanya kalau Pak Heri udah dia makin mewah malah naik harganya Pak kemungkinan ya Insya Allah nanti kalau udah dia lebih ekstrim udah ngebloknya banyak ya di angka 20 20 mumpung masih 12 juta ya ya oke teman-teman itu saja liputan hari ini bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati